Intro Kembali di indeks terkini pemirsa, 6 atlet biliar asal Kabupaten Madiun terus menggenjot diri menjelang Por Prof 8 Jatim 2023 sebab mereka ditarget membawa pulang medali emas dan perunggu dari turnamen tersebut. Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia atau POPSI Kabupaten Madiun mengirimkan 4 atlet putra dan 2 atlet putri. Organisasi itu berusaha meningkatkan mental atlet melalui laga uji coba. Kepersiapan, saya melakukan latihan putin setiap hari dan latihan mental. Kalau saya di kelas bola 9, single putra sama bola 9, ganda putra. Atau udah sering sih? Pertama kali ini. Pelatih POPSI Kabupaten Madiun dan Nang Mas Dianto menyatakan 4 atlet masuk unggulan meraih medali emas. Mereka difokuskan bertanding di kelas ganda putra bola 9, ganda putri bola 9, dan single bola 8. Ya ini kita berusaha agar atlet kita dari POPSI Kabupaten Madiun bisa pecah pembik untuk mengejirkan 4 atlet. Makanya ini tiap hari kita berusaha latihan terus tiap hari. 6 orang yang 4 cowok yang 2 jalan. Kita bola 8, bola 9, single putra, 15, sama ganda. Gandanya juga 8, 9, single putra sama 4. Dan kita didoakan sama seluruh masyarakat kamu yang dihajir. Dan kita bisa tercapai. Rencananya sehari sebelum tanding PORPROF, para atlet lebih dulu mengikuti turnamen lokal di Mojokerto. Tujuannya meningkatkan mental atlet sebelum menghadapi turnamen resmi.